Yo guys, kembali lagi bersama gue, Ken Wilboy. Di video kali ini gue akan share sebuah strategi namanya strategi layering. Ini adalah strategi yang win rate-nya sangat tinggi, bahkan sering dikatakan anti-loss. Ya, nggak percaya kita lihat. Dan ini strateginya belum banyak diajarin dimanapun. Bahkan gue nggak pernah lihat di YouTube-YouTube lain ataupun di grup Telegram-Telegram lain, di channel-channel lain, atau di TikTok, di apapun. Yang di Indonesia gue lihat belum banyak diajarin. Kalau di luar negeri ada, tapi sama. Masih sedikit sekali ya informasi ini terbatas. Oke, strategi layering. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana kita langsung ke HP ya. Kita lihat. Ini salah satu portfolio akun history akun kita. 30 hari terakhir dari modal 100 dolar. Profit 18 ribu dolar. Lihat dari 100 profitnya total, lihat. Di bawah 18.300 kan, di bawah kanan. Kita lihat sekarang klik di atas. Akunnya 18.400. Betul kan? Profitnya 18.300. Tapi saldonya 18.400. Berarti modal awalnya kurang lebih sekitar 100 USD. 100 USD, kalikan aja. 1 dolar kan rupiahnya harga sekarang 15 ribuan. Ya, berarti dari 1.500.000 sampai 300 juta. Nge-flip dalam satu bulan terakhir. Luar biasa ya. Ini strategi yang luar biasa. Sebenarnya layering itu bukan lebih ke strategi analisa. Tapi ini adalah strategi money management. Berbeda dengan money management klasik. Oke, kita lihat dulu. Ini real ya. Ini real. Akun live juga. Ini kita tradingnya banyak di Nasdaq, di US 100 alias Nasdaq, atau di Gold. Dan juga ada di Bitcoin. Nah, kita lihat. Kenapa di Nasdaq? Karena harganya pergerakannya paling kencang. Jadi kalau potensi profitnya paling besar di Nasdaq. Tapi tetap karena pergerakannya kencang, potensi profitnya besar, resikonya pun besar. Itu perlu diketahui. Nah, analisanya gimana? Nah, analisanya terserah sebenarnya mau pakai apapun. Kalau gue biasa standar ya. Kalau gue sering analisa pakai indikator, indikator Ken Wilboy, Ken Wilboy Alert. Cara analisanya gampang kan? Kalau ini udah sering gue bahas, pitanya merah, plus ada signal sell, kalian boleh melakukan open posisi sell. Dan sebaliknya. Kalau pitanya hijau, ada signal buy, kalian boleh melakukan open posisi buy. Itu yang biasa gue lakukan untuk analisa. Nah, tapi ada yang lebih penting daripada analisa, ataupun indikator apa, dan lain-lain. Ini indikator bagus, cuman kan namanya indikator nggak sakti 100%. Makanya untuk meng-cover ketika kita loss, tapi gimana caranya? Kan indikator, ataupun signal, ada miss-nya ya. Ada kena stop loss-nya itu. Nggak mungkin akurasi 100%. Anggap akurasi 80-90%. Kan ada miss-nya itu 10-20%. Gimana caranya 10-20% itu? Waktu analisa kita miss, misalnya kita lihat analisa ini bakal naik nih, ternyata harganya malah turun. Gimana caranya supaya nggak jadi loss? Nah, ada teknik money management ini. Ini spesial. Beda sama money management biasa. Ini adalah money management layering. Gimana nih cara pakai teknik layering ini? Oke, kita lihat ya. Teknik layering ini, gua punya sebuah analogi. Nih, grafik yang bagus. Teknik layering ini digunakan ketika kalian mengalami floating loss, kalian open posisi lagi dengan nilai double. Load size-nya double. Nah, itu yang disebut layering. Kenapa disebut layering? Karena berlayer-layer banyak. Dan setiap layer, load-nya tambah besar terus. Contoh, nih seperti ini ada grafiknya. Kita buy, ternyata malah turun. Kita buy, kalau biasa kan buy, turun, yaudah, cut loss, kena stop loss. Kalau layering, di posisi yang seharusnya kita pasang stop loss, contoh kita ngikutin sinyal nih, ada stop loss, misalnya ya, harga gold di Rp2.000, stop loss di Rp1.999. Kena stop loss. Normalnya kan kita kena stop loss, yaudah cari setup lagi, cari peluang untuk entry lainnya, trade selanjutnya. Kalau layering enggak, kita enggak menerima nih, oh, gue enggak mau ini sampai loss, kita masih yakin ini bakal naik, oke, kita tembak lagi, dar, pasang lagi, double. Jadi, tadinya misalnya, satu lot, pasang lagi dua lot. Kalau 0,01, ternyata floating loss, di posisi yang seharusnya stop loss, atau turun sedikit, kita rasa ini udah bakal balik-naik, kita pasang lagi double. Fungsinya apa? Fungsinya, ketika kita open posisi lebih besar, harganya di bawahnya, ini sambil lihat grafik ya, ketika harganya naik sedikit aja, udah bisa meng-cover loss yang dari posisi sebelumnya. Kenapa? Kan posisi kita tambah besar. Ya, jadi, misalnya, floating loss dalam nih dari atas, dalam. Karena kita pasang lagi, misalnya di bayah, ternyata turun harganya. Kan floating loss dalam. Kita pasang lagi double, otomatis cukup naik sedikit, loss yang ini semua udah ke-cover. Kan loss size-nya jauh lebih besar posisinya. Jadi, posisi yang loss-nya, kalah sama posisi yang profit-nya. Alias, posisi yang profit, baru profit, baru pendek nih profit-nya. Karena loss-nya lebih besar, profit yang pendek tersebut, sudah bisa meng-cover loss yang tadi panjang. Paham nggak? Kalau nggak paham, diulang-ulangannya. Apa yang terjadi, kalau kita misalnya buy, turun, buy lagi double, turun lagi ke bawah. Kita buy lagi, double lagi, berarti 4 kali lipat dari posisi pertama. Alias, 2 kali lipat dari posisi terakhir. Di sini ada grafiknya. Masih turun, buy lagi. Masih turun, buy lagi. Double-double. Nanti, kalau udah di posisi misalnya di bawah, contoh nih, di grafik ini jadi 16 slot, itu cukup naik sedikit aja. Loss yang dari posisi-posisi sebelumnya, langsung cepat ketutup. Ya guys. Kenapa? Karena posisi sebelumnya ditambahin, lihat, posisi sebelumnya hanya 15 slot ya. Contoh ini yang 16. 15 lawan 16 slot. Ya, masih lebih besar posisi yang terakhirnya. Sehingga naik sedikit aja, udah bisa nge-cover semua loss-nya. Gitu. Ini konsep dari layering. Tapi, ini, ini ibaratnya tuh, kalau pakai layering itu untuk apa? Kalian kalau nembak nih, sebuah target kan, kalian tembak, di lapangan tembak. Door. Miss, meleset. Kita, kalau dengan layering ini, kita punya kesempatan untuk nembak, hanya satu kali. Contoh, kalau kita layering sampai layer ketiga, berarti kita boleh nembak target, sampai tiga kali. Door. Masih meleset. Door. Masih meleset. Door. Hit. Nah, itu. Jadi, yang tadinya harusnya loss, harusnya kena stop loss, nggak jadi loss. Nah, ini yang menarik dari konsep layering. Konsep layering ini, mungkin kalau yang dulu, kalian pernah trading binary option, pas lagi viral-viralnya, binary option, ini sering disebut kompensasi. Dimana tekniknya double-double. Nah, di forex pun ada sama, namanya layering. Ya, layering. Ini luar biasa, bagus. Tapi, ada satu lagi nih, poin yang harus diperhatikan. Layering ini, disarankan kalian harus pakai akun perang. Apa itu akun perang? Akun perang adalah akun di mana kalian, akun tersebut udah siap hancur lah, siap kebakaran. Kenapa? Karena strategi layering ini tanpa stop loss. Sehingga, resikonya apa? Resikonya adalah margin call. Jadi, stop lossnya di mana? Stop lossnya ketika saldo menjadi nol. Nah, inilah strategi layering. Karena nggak pakai stop loss. Stop lossnya apa? Stop lossnya saldo nol. Habis. Paham kan? Makanya kita harus siapin akun perang. Memang akun khusus, dimana dana di situ adalah, kalian siap lipat gandakan, misalnya, akun 100 dolar nih. Bagi gue, mungkin bagi orang beda, bagi gue itu, gue siap hilang. oke, ini 100 dolar, gue siap nih gandain jadi 1000 dolar, tapi resikonya jadi nol, nggak apa-apa, gue terima. Iya, iyalah. Peluangnya untuk 100 jadi 1000, tapi resikonya 100 jadi nol. Ya, nggak apa-apa. Menurut gue masih worth it. Resikonya 100 dolar, potensinya, 900 dolar kan, dari 100 ke 1000. Menurut gue masih worth it. Makanya kalau pakai strategi layering ini, terutama money management layering ini, kita harus pisahkan antara akun utama yang dana kita gede, dengan akun perang. Akun perang itu kecil, siap hilang, kita bar-bar. Bahkan sampai open posisi, layering, double-double sampai full margin pun, nggak apa-apa. Sampai marginnya, mas mau entry, nggak bisa entry lagi nih, habis. Nggak apa-apa. Disarankan pakai yang leverage broker, yang support leverage tinggi, setinggi-tingginya boleh, terus double-double-double-double. Nggak apa-apa. Nah ini, ini strategi layering. Ya, itulah yang harus diperhatikan ya. Karena ini strategi memang high return. Bagus. Win rate-nya tinggi. Win rate di atas 90% itu udah biasa. Dengan strategi layering ini bisa profit konsisten. Bener-bener, nggak ada loss. Tapi sekali loss, hati-hati kalau arah misalnya, contoh, ini kan kita beranggapan hal-hal market turun, tapi bakal naik lagi. Ternyata turun terus. Mode dan modal kita nggak kuat, ini terlalu kecil. Nah itu bisa MC. Perlu diketahui dulu. Supaya kalian siap. Makanya kalau gue setenang, MC nggak apa-apa. Orang punya banyak akun, ada akun perang beberapa biji. Ibaratnya tenang aja, selalu ada cadangan. Contoh, satu pistol. Kita punya, buku satu pistol, ada satu magazine. Nggak cuma satu peluru, ada tujuh. Door, 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 door bisa tujuh. Abis. Akun itu abis. Ibaratnya pistolnya udah abis. Yaudah, nggak apa-apa. Ambil lagi, gue udah punya dua pistol nih. Nah, di pistol kedua bisa tujuh lagi. Ibaratnya pistol itu adalah akun kalian. Tembak, door, 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 sampai tujuh kali. Kalau trading biasa kan, door meleset, yaudah, kena stop loss. Kalau di sini, nggak loss-loss. Stop loss, double-double-double gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham, ya ulang-ulang aja dulu. Coba, ini teknik soalnya memang efektif. Ya, terbukti efektif dan banyak disukai oleh para trader. Belum banyak yang ngajarin. Oke, kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang trading forex, bagaimana caranya profit konsisten, kalian bisa gabung di Can Will Bow FX, linknya di deskripsi. Di sana bukan hanya ilmu atau pelajaran yang didapat, tapi bisa dapet signal dari analis profesional kita, dapet juga indikator yang barusan gue pake, dapet diskon trading video berbagai broker rekomendasi, terakhir dapet salah satu grup komunitas paling aktif yang ada di Indonesia. Kurang apa lagi, sekarang lagi promo hanya 49 ribu seumur hidup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.